Hari ini aku mau masak yang ada aja di kulkas Kebetulan di kulkas masih ada sayur asem Jadi ini aku mau masak sayur asem Ternyata nih daun soalnya udah tua ya guys Jadi kayaknya bisa dimakan atau enggak Terus kacang panjangnya juga udah tua Gak apa-apa lah ya, insyaallah masih bisa dimakan BTW ini aku masaknya emang udah siang ya guys Karena tadi pagi tuh udah makan roti Nah selain ada daun soal sama kacang panjang Ini juga ada jagung sama welok Cama nanti juga ada melinjo Nah kalo sayur asem di kampung aku tuh biasanya ada kacang tanah Ada terong, ada ketewel juga Untuk melinjo-nya biasanya tuh ada yang pentil-pentil banget gitu Gak gede-gede semua kayak gitu Tapi kembali lagi mungkin di setiap daerah tuh isinya beda-beda Yang penting ada asemnya lah ya Namanya sayur asem Lanjutin ini aku mau bikin bumbu Cuma pake bawang putih, bawang merah, terasi, kemiri, sama cabai keriti Ini tinggal diulek aja Aku kalo ngulek biasa ya guys, gak halus-halus banget Terus tinggal masukin bumbunya ke panci Kalo udah umup ini aku masukin jagung manis Melinjo, terus dikasih garam sama gula merah Terus dikasih asem sama laos Nah kalo jagungnya udah empuk ini aku masukin welok Terus sama masukin daun sop Tinggal tunggu agak mateng dikit Terus tinggal dilanjut masukin kacang Ini tinggal ditunggu aja sampe semuanya maten Nah buat lauknya ini aku mau goreng gesek Tapi ini minyaknya nyipret-nyipret kemana-mana guys Ternyata minyaknya tuh ada airnya Sebel guys kalo kayak gini Mana ini pake minyak bekas celantah gesek lagi Mau geseknya kemana-mana Nah ini aku pake gesek pedah ya Ini enak banget tau guys Tapi ini aku ngegorengnya agak kematangan ya Jadi kayak geseng Tapi ternyata gak geseng Tinggal goreng cabai sama bawang Ini mau bikin sambel terasi Ini emang aku ngegoreng cabainya Pake bekas minyak gesek Gapapa ya Kan mau nyambel terasi juga Karena emang-emang kan Jelantah gesek ya Paling cuma buat ngegoreng gesek doang Karena aku cuma punya gesek dua Jadi ini aku goreng tempe juga Karena nanti buat bekal suami juga kan Gesek dua juga buat izin doang Jadi perlu ada tambahan tempe Sambil nunggu tempenya mateng Ini aku mau bikin sambel terasi Tubuhnya cuma garam, gula merah Terasi sama penyedak Biasanya kalo masak sambel kayak gini Aku tuh pake micin Tapi micinnya abis Jadi sementara ini aku pake penyedap dulu Oke sambel terasinya udah jadi Dan tempe aku juga udah mateng Sekarang tinggal kita angkat ya guys Oke guys masakan aku udah kelat Thanks for watching